Hari ini karena ada permintaan dari beberapa akun request brownies alpukat yang lagi kekinian Jadi Taehyung mau buat brownies alpukat Jangan lupa simak baik-baik videonya ya Pertama-tama siapkan loyang ukuran 20x20x7 Oles seluruh permukaan dengan bahan oles loyang yang biasa Taehyung kasih ya Kemudian untuk bahan-bahan 4 butir telur ayam 150 gram gula pasir 100 gram tepung terigu protein sedang Aku pakai segitiga biru Kemudian setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh isen panila Kalau nggak ada boleh pakai 1.4 sendok teh panili bubuk 1.4 sendok teh garam halus 120 ml minyak Setengah sendok teh SP Boleh pakai TBM atau opalet Kemudian 70 gram di sisi dipotong kecil-kecil Karena banyak yang nanya di sisi itu apa Ini contoh di sisi seperti ini Kemudian ini yang terakhir 20 gram coklat bubuk Langkah pertama Panaskan air sampai mendidih Kalau sudah mendidih Matikan kompor Kemudian Tim di sisi sampai meleleh Sambil diaduk-aduk Kalau sudah meleleh seperti ini Masukkan minyak Aduk sampai minyak dan di sisinya tercampur rata Kemudian angkat Sisihkan Selanjutnya Campur menjadi satu wadah Bahan kering Seperti tepung terigu Garam Coklat bubuk Dan ini yang terakhir Pakai setengah sendok teh aja Baking powder Kemudian aduk rata Sisihkan Selanjutnya Siapkan mixer Masukkan dalam satu wadah Telur Gula pasir Kemudian Isense panila Kalau gak ada Boleh pakai panili bubuk Kemudian ini ada SP Aku pakai setengah sendok teh aja Mixer dengan kecepatan tinggi Kurang lebih sekitar 10 menit Atau sampai mengembang Kental, putih, dan berjejak Kalau sudah Matikan mixer Pastikan berjejak seperti ini Ini sudah berjejak Angkat dari mixer Kemudian masukkan campuran tepung Sambil diayak Ini aku bagi menjadi 3 tahap Saat dimasukkan campuran tepungnya Aduk sampai tercampur rata Boleh pakai spatula Boleh juga pakai whisker Tapi lebih enak pakai whisker Masukkan lagi Sisa campuran tepungnya Aduk sampai rata Kemudian masukkan di sisi Yang sudah ditim Dan dicampur minyak Masukkan semuanya Kemudian aduk sampai rata Sampai tidak ada endapan Karena jika masih ada endapan Itu menyebabkan bantet Jadi harus benar-benar tercampur rata Untuk memastikan Apakah sudah tercampur rata Apa belum Diganti lagi whiskernya Pakai spatula Pakai teknik aduk balik Caranya seperti ini Diaduk pelan-pelan Sampai ke dasar Wadah Kalau sudah tercampur rata Tuangkan ke loyang Yang sudah dioles Bahan loyang Hentakan sebentar Ini biar rata Dan sedikit terbuang Udara yang terperangkap Di adonan Kemudian Kukus di kukusan Yang sebelumnya sudah dipanaskan Sampai mendidih Jadi harus benar-benar mendidih Kukus selama 35 menit Atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusan Dengan alas serbet Dan apinya kecil Cenderung sedang Kalau sudah 35 menit Tes tusuk Kalau sudah tidak ada adonan Yang menempel Berarti sudah matang Nih kita angkat Jangan lupa dimatikan kompornya Siapkan cooling rack Keluarkan Bronis dari loyang Kemudian dinginkan Selanjutnya kita ke Bahan pelahal kukat 550 gram Alpukat Ini harus sudah matang ya Alpukatnya Kemudian 3 saset Susu kental manis Panela 3 sendok makan Gula pasir Dan 100 ml Susu cair Campurkan semua Bahan pelahal pukat Ke dalam blender Ini alpukatnya Pakai semuanya Pakai semuanya Jangan lupa Gula pasir Kemudian Susu kental manisnya Juga 3 saset Atau sesuai selera Untuk Tingkat kemanisannya Jangan lupa Dituangkan Susunya Kemudian Blender Sampai Lembut Dan tercampur Rata Kalau sudah Matikan blendernya Kemudian Angkat Dan keluarkan Pelahal pukat Dari blender Untuk Buahnya Bisa diganti Mangga Atau Duren Jadi Sesuaikan Dengan Selera Dan ini Untuk Bahan Wipe creamnya Aku pakai Wipe cream Bubuk 200 gram Kemudian 400 ml Air es Jadi Airnya Itu Harus Dingin Sekarang Keluarkan Wipe cream Bubuk Campurkan Wipe cream Bubuk Dengan Air es Kemudian Mixer Kecepatan Tinggi Selama 3 menit Sampai Mengembang Kental Seperti ini Kalau sudah Matikan Mixer Angkat Siapkan Siapkan Plastik Plastik Segitiga Atau Pipping Bag Masukkan Wipe cream Ke Pipping Bag Ini Aku pakai Pipping Bag Yang Agak Gede Jadi Dapat 2 Plastik Segitiga Jangan Jangan lupa Ujungnya Itu Diikat Biar Gampang Saat Dikeluarkan Selanjutnya Kita Ke Bahan Genize 3 Sendok Makan Wipe cream Cair Ini Aku pakai Rich Kebetulan Ada Label Halalnya Juga Kemudian 100 Milliliter Susu Cair 150 Gram Di Sisi Dipotong Kecil Kecil Dan Ini Yang Terakhir 1 Sendok Makan Butter Disini Aku pakai Blue Band Cake And Cookie Campur Menjadi Satu Semua Bahan Ini Pakai Wadah Yang Standish Biar Tahan Panas Jangan Lupa Panaskan Air Sampai Mendidih Kalau Sudah Mendidih Matikan Api Kompor Ini Siap Untuk Ditim Tim Sampai Meleleh Dan Tercampur Rata Ini Sudah Meleleh Angkat Dan Untuk Tahap Penyelesaian Sekarang Kita Ambil Brownies Yang Sudah Dingin Kemudian Potong Potong Brownies Letakkan Brownies Yang Sudah Dipotong Potong Di Dasar Wadah Kemudian Siram Bagian Atasnya Dengan Pla Alpukat Tambahkan Lagi Brownies Karena Ini Wadahnya Cukup Gede Jadi Tidak Langsung Pakai Wipe Cream Setelah Pla Alpukat Jadi Aku Pakai Dua Lapis Brownies Kalau Wadahnya Kecil Boleh Langsung Setelah Pla Alpukat Kemudian Wipe Cream Wipe Creamnya Diratakan Pakai Sepatula Setelah Wipe Cream Tuangkan Genesnya Di atas Kalau Ke Cup Yang Kecil Kecil Langsung Aja Setelah Brownies Kemudian Pla Alpukat Lanjut Wipe Cream Dan Terakhir Coklat Genesnya Dan Yang Paling Atas Boleh Ditambahkan Dengan Topping Disini Aku Pakai Topping Kacang Medes Sama Kacang Tanah Yang Sudah Disangrai Dan Ditumbuh Kasar Contoh Cup Kecil Ini Ada AAPAKI Ini Hasilnya Sebenarnya Kalau Cup Kecil Bisa Dapat Banyak Mungkin Sekitar 15 Cup Tapi Karena Tidak Ada Jadi Langsung Pakai Yang Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.